Satuan narkoba Polres Mandailing Natal Sumatera Utara menggerbek kampung yang dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Dua remaja yang berperan sebagai bandar dan perantara diamankan polisi, sementara seorang pembeli sabu berhasil kabur. Satuan narkoba Polres Mandailing Natal Sumatera Utara menggerbek kampung Banjar Vietnam di Panyabungan. Dua remaja yang akan melakukan transaksi sabu berhasil digagalkan dan digelandang petugas. Sementara seorang pria yang diduga sebagai pembeli berhasil kabur. Dari tangan pelaku, petugas menemukan sabu siap jual seberat 1 gram. Petugas juga menemukan alat hisap bersama plastik kosong sisa sabu. Tersangka yang kami amankan dua orang, satu termasuk pengira dan bandarnya, dia juga membeli dan mengketeng barang tersebut dan menjualnya kepada pengguna. Yang satu lagi adalah sebagai mata-mata atau sepenuasi melihat ada petugas yang datang atau tidak dan juga menjajakan atau menawarkan kepada peminat atau pengguna. Untuk pengembangan lebih lanjut, polisi masih memeriksa kedua remaja di kantor sat narkoba Polres Mandailing Natal. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, INews melaporkan.